Intro Banyak orang yang menginginkan tubuh ideal dan salah satu cara untuk mendapatkannya adalah dengan diet. Kalau seorang Vicky Shoe mengikuti diet kira-kira kenapa ya? Apalagi Vicky Shoe ini sampai-sampai ya berkonsultasi dengan dokter gizi khusus dalam program dietnya. Nah kemudian ada lagi Novi dan Evika Lina kalau yang satu ini punya cara yang sangat unik untuk berbagi dengan anak-anak asuhnya. Kira-kira seperti apa? Ini dia. Itu aku naik 30 kilo. Aku dua kali hamil naiknya tuh 30 kilo. Jadi waktu anak pertama udah sempat turun 25 kilo terus masih sisa 5 kilo hamil lagi naik lagi 25 kilo. Jadi total 30 kilo lagi gitu ya. Ini sih aku jujur aku masih proses lagi masih ada target 5 kilo lagi. Tapi alhamdulillah sih udah lumayan turun 25 kilo. Jadi ya menghargai prosesnya dan juga masih menjaga pola makan yang sehat, olahraga yang terakur. Jadi lebih hati badan juga lebih nyaman, lebih percaya diri. Tapi juga asih untuk anak. Anak aku bener-bener apa ya? Karena aku masih menyusui, aku menutamain asih anakku. Alhamdulillah dapet rezeki asih aku maksimalkan. Jadi aku dietnya gak berani aneh-aneh. Akhirnya konsultasi ke dokter gizi. Akhirnya aku bilang dietku, diet yang sehat dan juga asihnya masih tetap lagi. Ada aja apalagi kan kalau dulu kan aku hitungannya ya memang kalau pipi gak usah ditanya dari gue cabi ya. Tapi kan badanku hitungannya kata orang-orang aku kurus gitu ya. Terus tiba-tiba naiknya banyak ya pasti ada aja. Cibirannya tuh ada aja, buliannya ada aja. Tapi ya aku dari kecil udah sering menghadapi hal itu karena aku basically dari kecil memang gak kurus. Udah berkali-kali mau menghadapi proses dari gendut ke kurus menurunkan berat badan. Jadi ya lama-lama udah kembal aja dan cuma berkikir udah yang penting aku fokus ke anak. Suamiku juga membesarkan hati adalah jangan ambil haknya anak. Karena aku memilih untuk menyusui berarti kan aku harus komit disitu. Harus konsisten disitu. Jadi gak boleh memaksakan untuk diet yang aneh-aneh. Kata suamiku, hak anak dulu kalau kamu kurus, ada prosesnya itu bonus. Jadi ya dinikmati dulu sih. Waktu itu berat badannya berapa pak? Aku sempat jadi 86. Itu aku waktu mengakhirkan anak yang tumbuh tuh 86. Kalau sekarang udah 59 sih. Aku pengen 55 lah target. Tapi kata dokter Giziko sih targetnya 58 aja. Itu udah berat normal. Oke jadi sebetulnya tuh prosesnya tuh gak langsung ya. Jadi memang awal turun terus sempet ada fase staf, sempet sedikit naiknya gitu. Terus aja padahal aku udah olahraga, makanku juga ya sebatas sekurunya gitu. Sampai akhirnya di awal Januari tuh aku pergi ke dokter Gizi dalam waktu 6 minggu aku turun 10 kilo. 6 minggu turun 10 kilo ya itu kolam makan yang sehat, olahraga yang seratur, jalan kaki setiap hari. Sekurang kita ketulang lagi ayah sama anak yang di daerah bulur. Kurang lebih 30 orang. 30 anaknya tiap, si Finn. Iya, aswat. Oh iya, sangat. Dari GBMP sendiri, dirinya daripada terkira sampluan sebenarnya biasa gitu. Udah biasa banget, jadi lebih baik nyenangin mereka kan Karena kan mereka benar-benar jarang menjijikan Apalagi di masa pandemi kayak gini ya Jadi apa sih membahagiakan mereka yaudah Iya, tapi kalau aku pribadi, aku memang siapa Karena kan mereka memang di bawah asuhan aku Jadi memang temat, sebulan sekali panggulannya Itu memang kita mungkin banget dan mereka memang pembiasa banget ya Memang anak-anak yang memang ini yang aku biasa Misalnya untuk kolam sama DPRV ini mungkin sudah 4 kali Tapi kalau kalangan Arisan kita hampir setahun bisa berapa kali Sebelumnya kita bisa ketemu berapa kali Karena Arisannya banyak banget Jadi tiap Arisan setahun bisa berapa kali gak ada yang santunan-santunan kayak gini Memang ajar aktivitas kita, jadi Arisan ini bukan apa ya Ajar buat kamer aja Tapi memang acara sosial Sosialnya juga kita tinggi banget Betul, ayo-ayo juga sempat Kayak penggalangan dana banjir lah, terus gempa lah dan lain-lain Jadi inilah salah satu perapa saya mencintai hasil Karena dari hasil saya bekerja, saya sisihkan sebagian hasilnya untuk mereka Ini salah satu ide untuk ngajak mereka shopping jalan-jalan itu karena apa Emang kakaknya juga seorang desainer nih Jadi idenya beda ya kan Iya, itu saja Karena apa ya, yang beda aja kan biasanya mereka dikasih uang udah biasa Terus dikajak pakar-pakar juga udah biasa Tapi kalau untuk diajak shopping kan mereka berbeda kesenangan lain gitu Mereka bisa pilih sendiri apa yang mereka suka, bajunya apa gitu Pastinya ada sih, cuman nantilah kita pikirkan Apalagi yang diidik gitu ya Ya, insya Allah kita bikin lagi kalo ada resekinya Insya Allah dipurangkan resekinya, bergantung mereka doain terus ya Amin, bergantung ya Biar bisa nyenangin kalian lagi Amin Tuh ya luar biasa kan ternyata ibu yang masih menyusui boleh diet juga Tapi jangan sembarangan ya kan Harus ada pemantauan dari ahli gizi khusus yang tentunya akan membuat ibunya sehat langsing Tapi juga kualitas aslinya gak berkurang Nah, kemudian kalo bicara tentang cara berbagi Novi dan Evika Lina Hmm, siapa yang mau ikutan cara seperti ini? Atau mungkin ada yang mau jadi anak asuhnya? Hehehe Oke, masih ada lagi cerita dari Celebrity Indonesia lainnya Masih di E-Celebrity